Oke guys sebentar 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 video ini macet karena kalian belum mengamati sampai habis guys mungkin kalian harus tonton sampai habis ya guys nah ini ada empat dimana mitos maghrib harus tutup pintu ataupun yang lain pokoknya maghrib itu apa yang akan terjadi guys let's go kata orangtua apa jangan-jangan kita lebih jelasnya kita panisi dibuat aja ayo oke gak usah kebanyakan cincong guys nah disini ada empat permasalahan di waktu maghrib disini ada bertemu orang lampor atau keranda terbang oke guys gue bacain ya oke mitos pertama tentang akibat keluar saat maghrib adalah bertemu lampor atau keranda terbang mitos ini sudah berkembang di daerah temanggung dan sekitar Jawa Tengah keranda terbang ini disebutkan akan menculik siapa saja yang keluar ketika atau setelah azan maghrib berkumandang urban legend tersebut akan meletakkan orang tersebut ke dalam keranda dan dibawah entah kemana kalau sudah tertangkap orang itu bisa mengalami petakah yang bermacam-macam mulai bisa dari sakit parah menjadi gila atau bahkan meninggal dunia kita lihat yang kedua let's go bertemu banaspati yang beredar adalah bisa bertemu banaspati adalah sosok bola api yang terbang dan diduga bisa mengisap darah manusia selain itu banaspati ini juga dipercaya bisa mematikan siapa saja yang telah melihatnya uniknya bola api ini selalu muncul di tempat tak biasa seperti rawa danau hutan kuburan atau area persawahan oke kita lihat yang ketiga guys let's go oke guys ini disini agak mistis ya guys agak agak serem gitu bertemu wewe gombel guys bertemu wewe gombel nah untuk poin yang satu ini sepertinya sudah menjadi mitos semua daerah di Indonesia yaitu siapa saja yang keluar saat atau setelah maghrib bisa bertemu dengan wewe gombel sosok ini biasanya berwujud perempuan dengan penampilan yang berantakan biasanya ia suka mengincar anak kecil sehingga hingga remaja yang masih berkeliaran di luar rumah ketika malang menjelang kalau ada anak atau remaja yang hilang ada cara unik yang dilakukan untuk menemukannya yakni dengan memukul kentongan keras keras supaya si korban bisa cepat diserahkan oleh si wewe gombel apabila sudah ditemukan si korban harus dibersihkan dengan menggunakan air selokan atau urin supaya tidak dapat dideteksi lagi oleh hantu tersebut keterakhir nih guys sebelum yang keterakhir ini gue kasih tau yang belum like like dulu dan setelah video ini selesai jangan di skip oke komen ya guys yuk kita baca yang keempat yuk ini gue bacanya ini itu sanja kuning sanja kuning ini apa ya guys yuk kita baca ya guys oke yang keempat ini mitos sanja kuning sanja kuning di wilayah kalimantan juga punya mitos larangan keluar maghrib yang dinamakan dengan sanja kuning itu adalah sebuah kepercayaan dimana setiap matahari tenggelam akan ada banyak malapetaka yang bertebaran contohnya menyebarkannya penyakit kuning setan yang sedang mencari mangsa dan juga santet yang kerap dikeluarkan saat menjelang malam oleh karenanya masyarakat kalimantan akan melakukan beberapa hal untuk menghindari beberapa panah petaka ini seperti tidak keluar rumah saat maghrib dilarang duduk di depan pintu memasak menggunakan kayu bakar dan tak membunyikan alat musik begitulah beberapa mitos larangan keluar maghrib yang ada di Indonesia jadi itu kata orang terdahulu ya guys kata-kata kakek-kakek kita, nenek kita, buit-buit kita lah istilahnya itu pernah terjadi ataupun tidak kan walau walam juga ya guys dan ini karena gue juga sering-sering lagi mungkin kalian yang belum tau jadi nonton video ini tau nah bahayanya maghrib jadi juga kan gambaran kita, logika kita kalau maghrib itu memang kan cuacanya kan kayak udah mulai gelap gitu udah mulai terpendam ya jadi kayak cuacanya juga situasinya kayak horror gitu apalagi sepi keadaan kan jarang kan orang yang ular maghrib ya mungkin kalau lagi perjalanan juga sepi loh guys nah setelah abis maghrib mungkin itu agak lama guys eh itu agak rame guys nah oke videonya sekian dari gue segitu terima kasih yang udah nonton video ini video apa lagi yang gue akan bikin thank you see you next video terima kasih banget lo yang udah dukung video ini dan channel ini let's go dadah see you next video bye bye selamat menikmati